Halo semuanya, saya Jim, saya Jim di Palworld lagi Jadi guys, kemarin kita sudah breeding Astegon Itu pertama kali saya breeding Astegon Alasan kita breeding adalah karena dia punya dua elemen Yaitu Dragon dan Dark yang bisa kita pakai untuk melawan Last Boss Seperti yang kalian tahu, bukan Last Boss sih, Last Legendary Seperti yang kalian tahu, Last Legendary itu adalah saudar kembar Kakak beradik kita bilang Dan mereka berdua, jadi ada dua elemen Yang satu elemen Dark, yang satu elemen Natural Nah karena Pal kita adalah elemen Dragon dan Dark Jadi Dragon itu kuat lawan Dark, Dark itu kuat lawan Natural Jadi teorinya sih begitu ya guys ya Teorinya kita bisa memakai mereka untuk Astegon-Astegon ini untuk melawan mereka gitu guys Cuman ya, gue nggak tahu sih bisa apa nggak By the way, di off camera, gue sudah bikin Astegon kedua Jadi ini Astegon yang pertama Ini Astegon yang kedua Dua-duanya cowok ya Sama kayak kemarin ini guys, dua-duanya gendernya sama Kayaknya emang begitu kali ya guys ya Karena orang tuanya juga yang bagus itu cowoknya guys ya Jadi emang begitu gitu Oke so, kita bakal keluarin Astegon-Astegon ini Terus kita bakal keluarin Hukrates-Hukrates ini Tadi gue habis ngelawan Jet Dragon Tapi bukannya ditangkep malah mati guys By the way, mode ini, game ini, game Palward ada update Bukan update yang gede kayak sebelumnya Tapi cuman update ngefix bug Jadi ada bug dan diperbaikin Jadi bug pertama adalah Ternyata Pal-pal kita sebelumnya Setelah update yang terbaru Itu ternyata damage-nya cuman setengah guys Dari yang seharusnya Nah tadi waktu gue pake si Pal S kita itu Kemarin tuh ngedamag itu seribu Tadi dia ngedamag dua ribu guys Jadi satu kali kena itu dua ribu Jadi satu kali skill itu bisa empat ribu Makanya Kaget gue tiba-tiba Buset sakit banget Tiba-tiba mati gitu guys Yaudah lah Jadinya gue gak biasanya nangkep jadi Dragon Tapi gak apa-apa Itu ada bagusnya juga Artinya adalah Astegon kita damage-nya jauh lebih gede ya guys ya Oke by the way sebelum Kita mulai Ini udah ada Dark Laser Meteor Ini udah ada Dark Laser Meteor Berarti tinggal ganti Ini jadi Dark Cannon Dragon Cannon aja kali ya Kita mulai dari Dragon dulu Baru nanti kita jadi yang Nightmare guys Oke So Kita bakal berangkat langsung saja Tidak usah basah-basi Yup Kita pake Astegon aja Terbang Hari ini Rencananya gue pengen ngelawan Yang namanya Legendary terakhir Biar kita punya semua Legendary guys Biar enak Jadi Jadi kalo mau breeding-breeding Breeding elemen Netral gitu Breeding elemen Dark gitu Kita udah punya Ini ya guys ya Apa namanya Skillnya gitu loh Karena kalo Kalo kita gak nangkap semua Legendary Kita gak punya skillnya guys So Seperti biasa Kita bakal Apa namanya Ancurin Ini dulu Base Kita bakal bikin base Di sekitar mereka guys Karena kalo kita mati Amit-amit gitu Kita meninggoy Kita bisa respawn guys By the way Gue udah ngelawan Jet Dragon sekitar Dua atau tiga kali gitu Tapi belum dapet Yang namanya blueprint guys Sedih banget guys Astaga Pala kalo dapet blueprint Ngelawan Legendary-Legendary Jauh lebih mudah guys Uh dapet training manual Oh hampir kelupaan Astaga ini kita namain dulu Nanti sebelum kita lawan ya By the way Ini kita cuman kesana doang Bikin base Terus kita pulang guys Karena Udah mau malem ya Apa kita duelnya malem Karena kalo kita duelnya malem guys Itu jadi gak dua lawan dua Eh dua lawan satu gitu Tapi jadi Satu lawan satu Kenapa? Karena Ada satu yang Tidur Ada satu yang gak tidur guys Ngerti gak sih? Karena kan elemen dark itu kan Nocturnal ceritanya Dan dia gak tidur gitu guys Nah tapi ada satu yang elemen neutral Dan elemen neutral itu bakal tidur Nah ini dia ya Necromus dan Palladius Darahnya 8.000 9.000 Oke kita bakal bikin base dulu Di sekitaran sini Terlalu deket Kita cari lokasi yang tidak terlalu deket Oke ini bisa Apa bang? Bisa gak bang? Kita berteman Goblok Diroket guys Buset Bisa-bisanya diroket gak tuh? Oke dia kabur Dia kabur Untung kita gak meninggal guys Diroket guys Baik kita pulang dulu Pulang gaming Kita tidur dulu Dan Ya Habis itu baru kita coba Lanjut lah ya Besok ya Eh Tidur gak ya? Jangan-jangan guys Jangan tidur guys Jangan tidur Aduh tadi barusan gue bilang Tidur apa gak? Langsung lupa gue Oke Baik kita tunggu malam dulu guys Kita tunggu malam dulu coy Biar kita gak perlu Gak perlu Ngelawan dua-duanya Ngerti gak sih guys? Nah itu dia Kita tirudur dulu Oke kita bakal lawan Wait Kalo gitu kita Skillnya dragon semua aja guys Kenapa? Karena kan Si ini nih Musuh kita Apa namanya? Musuh kita dua-duanya Kita lawan satu-satu gitu ya Berarti kita full dragon aja Kita full elemen dragon Elemen dragon Abis itu nanti baru kita ganti full elemen Full elemen Yang satu lagi guys Yang dark ya Oke Baik kita tunggu Mataharinya Tenggelam Anjay Menunggu matahari Tenggelam Oke Bolanya legendary Gue punya 400 Harusnya aman guys Pake ring of mercy Pakai lah ya Kita tangkap lah ya Sip Let's go Tinggal nunggu dia tidur guys Tidur lah Necromus Oh Paldius Paldius yang tidur guys Necromus yang gelap Yang nocturnal Dia gak bakal turu Oke Nenenenet Nenenenet Kalo kita hoki Abis bunuh mereka Kita bisa dapet armor Legendary guys Blueprint legendary armor Tapi bukan armor yang ini Bukan yang pal metal armor Tapi pal metal elemen Beda Jadi Yang misalnya api Atau yang es gitu Tapi gak masalah Tetep pal metal Jadi armornya tetep oke guys Dan legendary pasti jauh lebih oke guys Oke Bentar lagi nih Turun nih guys Bentar lagi turun nih Tuh Mataharinya udah tenggelam banget Yup Sedikit lagi Nanti Oh udah turu Udah turu guys Udah turu Udah turu Udah turu Kalo udah turu Kita bakal Pancing yang Ini dulu ya Yang necromus dulu ya Sip Biar gak terlalu deket guys Kalo terlalu deket Bahaya coy Come here bro Come here bro Sini bro Lawan saya bro Oke kita bakal langsung mulai dengan Dragon Meteor Buset sakit banget tuh Damage Oh no Hop Getting Kena gak tuh Oke kita Turun aja kali guys ya Turun aja kali guys Gak usah dinaikin guys Dinaikin bahaya cuy Wah dia gak balik lagi guys Kejauhan Kejauhan Tembak lagi Nyampe gak Gak nyampe Kejauhan Kejauhan guys Shield gue gak ada Gara-gara kena skill Makanya gue panik guys Oke tembak Sip Kesini Kesini Duelnya disini Duelnya disini Ayo kita harus bunuh dia Pas malem Jangan saya pagi guys Ini tadi yang Yang nge-demag gue Kita harus nyerang Bunuh dia Pas malem Jangan saya pagi Oke keluarkan Oh no dia mau nge-laser Laser Oh my god Untung shield kita nongol guys Nice 300 Oke bantu nembak kali ya Kecil-kecil lah Sakit gak pukulannya guys Lumayan sih Pukulannya lumayan sakit guys Uh dia bisa kebakar Dragon cannon Dragon bisa bakar juga ya Skill dragon guys Mantap-mantap Oke hajar terus Nanti kalau darinya ada setengah Kita ganti guys Darinya ada 5.000 Udah lumayan Darinya ada setengah Hampir setengah maksudnya Nice Hajar terus Hajar terus Hajar terus Cakep Oke Nice Nice Dia terbakar Mantap banget Mantap banget Nice Astagon ini masih Astagon pertama guys Yang kita keluarin guys Belum Astagon kedua Ketiga gitu Eh kedua Ketiga dari mana Yuk gas terus Uh lumayan ludah-ludahannya guys Oke bentar aja kita ganti Bentar aja kita ganti guys Bentar aja kita ganti Karena udah hampir setengah darahnya Nice Nice Hajar terus Oke abis ini kita ganti kayaknya Ganti Sip Biar gak kena skill Ganti gas Astagon Draco Meteor Oke lumayan Kena dikit Woo Oke Dikit lagi Udah seribu darinya guys Nice Satu kali ludah lagi Kita tangkep kali ya Oke Cukup cukup Tangkep Jangan menyerang Astagon jangan menyerang Oke 14% Dia terbakar Jangan sampai mati Kalau bisa guys Jangan sampai mati Oke 15% Masih terbakar Please Please nanti lu mati Oh my god Oh my god Oke dia udah gak kebakar Dia udah gak kebakar guys Berarti kita pake ROM Kita pake ROM Kalau mau sekarang Sekaratin Nope Nope Wah shield Gue ilham cuy 13% Oke 50 darinya Nice Dapet Dapet legendary Oh gak dapet legendary Oke yang penting Legendary pertama dapet ya Oke sekarang kita bakal ganti Elemental guys Pertama yang 150 Abis itu yang nightmare ball Terus yang spirit flame Oke cuma ada 3 ini Next Ini juga Dark laser Terus nightmare ball Sama satu lagi yang poison Ada yang poison ya poison Let's go Let's go guys Ini dia Paldius Ya ajar aja lah ya Kita naikin guys Kita naikin Biar free damage ya Oke kita dark laser Bangun lu Oke turun Biar dia dark laser lagi guys Oh serang 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 Uset Serang serang Astegon Jangan tidak serang Oke nightmare ball Uh 600 Demain nightmare ball 600 Uh seribu guys Satu kali tusuk Gapapa Kasih ludahan Itu ludahan racun ya Lumayan Weh gak kena Nice racun Oh dark laser Buset Dark laser GG banget Oke racun lagi Oke ganti Ganti ya stegon Oh no Oh no Oh no Dia punya skill S guys Ingat Kita tuh elemen Oh my god Kita tuh elemen ini Kita mau mati karakter kita guys Kita elemen dragon Dragon itu lemah sama S Curang Dia punya elemen S guys Dia punya elemen S guys Curang banget Oke ini darahnya udah setengah sih Oh mau nyerang gue ya Gak bisa Oke dia terbakar ya Good good Gak bisa Dark laser No Mati dong Oke gak 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 mati Oh my god guys Oh my god guys tipis banget Darahnya tiba-tiba 22 guys Kaget gue Oh no 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 Tidak boleh Tidak boleh laser Laser Oke 13% ROM ada Oke sip Eh dapet Nice Ya gak dapet Blueprint guys Astaga Gak dapet Blueprint Tapi yang penting Kita berhasil ya Menangkap Se-legendary terakhir Berarti sekarang Semua alpha Yang ada di map Udah kita tangkap kan guys ya Semuanya ada centang kan Yoi Kita udah nangkap Semua Alpha Yang ada Di dunia Palworth Kita guys Mantap Dan kita ngelakuinnya Pas malam hari guys Gila 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 Oke Kita namain dulu Astegonnya Sabernya kita normalin dulu guys Kasih ini Terus kita kasih Ini yang Dragon Oke Terus dark laser Drago meteor Terus ini kita kasih yang racun aja ya Oke Jadi yang pertama Kita bakal namain Dark knight Oke Ini dari King tiger Thank you sekali King tiger Terus astegon yang kedua Kita bakal kasih nama Bahamut Ini dari CL Thank you banget CL Oke Jadi Itu dia guys Legendary Legendary Pal Guys ya Kita sudah berhasil Mengalahkan Legendary Pal Oke Next Target gue next Adalah Last Boss Last Boss Yaitu Victor Last gym Last gym Boss Sebenernya kalian tau Last gym boss itu adalah Victor namanya Victor dan Shadow Big Shadow Big itu Elemen dark Jadi dia kelemahannya adalah Dragon Nah Seperti yang kalian Tau Kita kan juga udah punya Dragon ya guys ya Yaitu Astegon Gimana Coba kita lawan guys Pake Astegon guys Ya gak sih Kita pake ini Terus Kita bakal berangkat Kesana guys Langsung saja Berarti Skill Astegonnya kita gantiin Elemen Ini aja semua ya Elemen Dragon guys Tapi dia Dia bisa Dia ada S nya guys Iya dia ada S nya Dia punya skill-skill S guys Curang dia Dia Dragon yang punya skill S Itu curangnya guys Hmm Tapi cobalah Kita coba dulu lah ya Kalo emang kesulitan yaudah Kalo engga ya Lumayan kan Karena kan Mau gimana lagi gitu Masa kita Belum bertarung Udah menyerah ya kan Gak boleh guys Harus bertarung dulu Baru menyerah coy Oke Let's go Kita bakal tele guys Langsung saja kesini Ke atas sini Kita udah basri Legendary Kita sekarang bakal lawan Victor dan Shadow Big Biar nanti musuh kita tinggal Belanoir ya Yaitu Raid Boss yang terbaru Nah Alright 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 Kalo Belanoir Gue masih pengen punya Gue pengen punya Jet Dragon sih Pengen pengen Jet Dragon sih guys Karena Jet Dragon Mau kayak gimana pun Dia tetep Namanya Legendary Tetep Palimba guys ya Oke ini dia Eh Kayaknya udah kita bawa semua lah ya guys ya Ya kayaknya udah kita bawa semua Armor Nggak gue repair sih ini armornya Tapi yaudahlah Gas aja langsung guys Boom Darahnya 200 ribu setauku Waktu kita 10 menit Gue gak tau damage kita cukup apa enggak guys Untuk waktunya Ini dia ya Victor And Shadow Big I'm coming brother I'm coming Anjay I'm coming I'm coming Wudh Tuh kan dia SS gitu guys Dia tuh elemen Elemen dark Tapi skillnya S curang guys Curang kan Karena kan Lawannya dia adalah Dragon Dragon Tapi karena dia elemen S Itu menang lawan dragon guys Itu alasannya gue bilang curang 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 Oke Victor dan Shadow Big Dark Knight Keluarlah Oke Ditabrak Hup Masukin Jangan kena serang Sip Sip Wih bisa tembus coy Parah Gue kira gak bisa tembus Gue udah dibawa pilar Nope Jangan kena serangan S Oke darahnya udah berkurang sekitar 9000 ya Not bad lah Not bad Not bad Not bad Kita bantu tembak guys Kita bantu tembak Buset Nyawaku Gak jadi guys Gak jadi Gak jadi Gak jadi Gak jadi bantu tembak Tunggu shield Tunggu shield Tunggu shield Kalau gak ada shield gak berani guys Tembak jarak jauh aja Oke darahnya udah Berkurang 40.000 Hampir 40.000 Darah Astagon kita masih oke Masih oke Save save Damage Astagon kita lumayan cuy 3000 2000 Shield gue belum muncul Muncul Oke shield kita baru nongol Oke shield kita udah nongol Oke tembakin pake shotgun Nice Oh 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 Yang itu sakit cuy Oke bahamun masih aman darahnya Bahamun masih aman Nanti kalau udah setengah kita ganti guys Kalau udah setengah kita ganti Sudah 2 menit Darahnya udah sekitar 60% Not bad Not bad Serangan kita not bad berarti ya Astagon Lumayan juga guys Damagenya guys Tidak lemah guys Oke udah hampir setengah 20.000 lagi Baru setengah Oke Astagon kita juga hampir setengah sih Tapi tenang Kita punya 2 Astagon bro Wuh itu serangan terkuat dia Oke Ganti Ganti Oh no Oh no Ops salah 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 Oh no dia laser Fokus dulu Fokus kabur Oke Ganti Dark Knight Keluar lah Dark Knight Dark Knight hajar Nice Nice Dia nyerang kita Good 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 Oke giliran Dark Knight sekarang Oke Enak guys Ada skill yang bisa ngebakar guys Yang status Yang ngebakar ngebakar Ini OP guys Karena dia ngedamagenya Dari Persentase darah guys Kalau darahnya banyak Ya banyak gitu Dia nyerangnya 1% darahnya gitu Oke karena darah Masuk Masuk Biar gak kena serang Yup Yup Oke keluarin lagi Oh no Gak kena Oke Sip Mumpung ada shield Kita agresif Kalau gak ada shield Kita Jangan agresif Oke Waktu sudah 7 menit Sip Darah dia udah 80 ribu Kayaknya bisa sih ya Dari damage Kayaknya bisa guys Harusnya damagenya mencukupi ya Cakep Cakep Gue kira kita harus bikin Breeding lagi nih Untung pake hastegon doang Bisa guys Nice Wih Darkland darahnya Darahnya 1.4 Oke ganti lagi Oh no Mengindar dulu Mengindar dulu Ganti lagi Bahamut Oke gas Bahamut Oh Kabur guys Oh my god Oke tenang Selama yang diserang kita Gak apa-apa Oh dia mau laser Kabur Nice Kita hindarin lasernya Biar gak kena Karena kan laser Damagenya gede guys Kalau bisa dihindarin Kenapa gak ya Oke yang ini juga Damagenya gede Masuk Masuk Jangan kena Jangan kena What Gue gak tau dia Oh my god Oh no Fokus 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 mengindar Gue kira dia Abis Dia gak habis ngeskill Gue kira dia gak ngapa-ngapain guys Oke Oke Oh oh Dia nyerang kita Dia nyerang kita Bahaya Bahaya guys Bahaya guys Bahaya guys Bahaya Bahaya Oke oke Bahaya banget Bahaya banget Kabur dulu Kabur Kita gak punya shield Ingat Kalau gak punya shield Kita main pasif Oke Bahamut Nanti kalau ada skill-skill S Gue mau menghindar Oh Baru gue bilang Dia udah ngeluarin skill S Oke Oh Nope Ganti Ganti Oke dia mau skill S tadi Ganti Dark Knight Oke cakep Oh Nope Nope Dark Knight Gas Dark Knight Kasih tau 2000 Oke 30 ribu lagi darahnya guys ya 30 ribu lagi Dia nyerang kita by the way Oh no Oh no Oh no Oh no Wih Mau nyerang-nyerang pake S kamu Tidak boleh Oke Dia serangan pake yang itu Masuk dulu Cakep Keluarin lagi Oke 17 ribu guys Darahnya guys Bisa kita bisa Yang bener dong Abang Dark Knight Yang bener dong Abang Dark Knight Masa gak bener Oke kita udah punya shield ya Jadi udah lumayan Aman lah ya Udah punya shield Udah bisa agresif lagi Bantu-bantu nembak guys Damage-damage kecil-kecil Lumayan Sip Dark Knight Darahnya Sedikit sekali Oh Dia mau nge-laser Masukin ke bola Cakep Bahamut Keluar Boom Boom Tinggal 2000 Satu skill lagi Dari Bahamut Dan kita berhasil Mengalahkan Last boss Victor Dan Shadow Big Wuhuu Mantap guys Kita berhasil Oke Wow Wow Kita sampai di titik ini guys Gila 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 Wah Semua tower boss udah kita lawan Semua alpha udah kita lawan Berarti tinggal Raid boss doang guys ya Yang belum kita lawan ya guys ya Oke cuman Sebelum lawan raid boss Gue pengen bikin jet dragon Guys Gue pengen bikin jet dragon Ya itu doang sih Yang gue pengen bikin jet dragon guys Karena Gimana ya Jet dragon itu Walaupun ya Begitu gitu Tapi dia adalah Pal favorit gue juga guys Karena dia terbangi Kenceng banget Terus Dia punya Misil Dan itu Itu alasan gue Suka sama dia Tapi walaupun gue gak suka Suka sama desainnya ya Karena desainnya kaku guys Menurut gue ya Wow Gila 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 guys Wah kita udah sampe late game berarti ya Oh my god Amazing sugiru guys Mantap Mantap Oke Jadi Next video Kita bakal coba breeding jet dragon Oke Kita bakal bikin jet dragon gimana guys Jet dragon Dua tipe kah Jet dragon damage Atau jet dragon Terbang yang kenceng kah Atau Gimana coba Kalau kalian ada saran Silah komen 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 di bawah guys Dan thank you banget buat yang udah kasih nama Jadi hari ini Sekian dulu buat video kali ini Mungkin hari ini pendek aja Karena kita Cuman duel Duel doang Kita hari ini bener-bener ngetes kekuatan Astegon Penghancur Dark Kita semua dark di kalahin guys Sama Astegon guys Ini dragon GG nih Gak boleh anggap reme ya Dragon GG ya Damage aja gede banget guys 2500 guys Oh my god Cuman Gue masih penasaran sama Bella Noir Nanti darknya kita bakal bikin Beral Noir Bella Noir kayaknya OP banget guys Oke Jadi Sekian dulu video kali ini Jangan lupa like, komen, dan share Teman-teman Babai semuanya Peace 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 Peace